Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pada pertemuan hari ini Di materi yang kedua Kita akan membahas petifu Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Marsifan Tentu materi sebelumnya Dengan materi hari ini Masih ada keterkaitannya Baik Sebelumnya apakah sudah ada yang pernah Mendengar apa itu petifu Baik Sebelum kepada pengertian Kita akan mulai dari Kompetensi dasar yang kita akan Pelajari pada pertemuan hari ini Yang pertama adalah Menganalisis petifu Untuk pengetahuannya Dan untuk keterampilannya adalah Membuat petifu Kemudian Tentu ada Tujuan pembelajaran dalam Pertemuan kali ini Yang pertama adalah Peserta didik Mampu mendeskripsikan Pengertian petifu Yang kedua Peserta didik Mampu mengklasifikasikan Jenis-jenis petifu Dan yang ketiga Peserta didik Menerapkan cara Pembuatan petifu Sesuai dengan Jenisnya Dan karakternya Kemudian Untuk keterampilannya Nanti Anda diminta Untuk Yang pertama Peserta didik Mampu menyediakan Bahan-bahan Pembuatan petifu Yang kedua Menyiapkan peralatan Pembuatan petifu Dan yang ketiga Membuat petifu Sesuai dengan Jenis dan karakternya Tentu Untuk keterampilan Ini akan Dilakukan ketika Praktikum Baik Mudah-mudahan Tujuan pembelajaran Pada pertemuan Hari ini Bisa Kita Capai Bersama-sama Oke Sebelumnya Apa itu Petifu Ada yang Sudah tahu Ya Sebenarnya Ini cukup Familiar juga Hanya mungkin Anda Belum Pernah Mendengar Istilahnya Tetapi Kalau misalnya Melihat Mungkin Anda Bisa Menyimpulkan Bahwa Yang Anda Pernah Makan Itu adalah Salah satu Petifu Baik Sekilas Tentang Petifu Petifu Secara Harpiah Diterjemahkan Menjadi Open Kecil Atau Pemanggangan Dengan Suhu Kecil Ya Sekali lagi Petifu Secara Harpiah Diterjemahkan Menjadi Open Kecil Atau Pemanggangan Dengan Suhu Kecil Oke Berdasarkan Beberapa Sumber Dahulu Katanya Memang Petifu Ini Dibuat Dari Open Yang Masih Apa Namanya Tidak Seperti Sekarang Mungkin Sudah Canggih Begitu Dulu Masih Berbentuk Tungku Sehingga Untuk Pengapian Ada Api Besar Dan Ada Api Kecil Ketika Api Besar Digunakan Untuk Produk Produk Yang Memang Membutuhkan Suhu Yang Besar Seperti Dalam Pengolahan Daging Nah Ketika Suhunya Sudah Mulai Rendah Biasanya Digunakan Untuk Pemanggangan Kue Kue Kecil Ini Sehingga Memang Petifu Itu Diistilahkan Sebagai Open Kecil Pembuatan Dengan Suhu Yang Kecil Kemudian Disebutlah Istilahnya Petifu Jadi Petifu Itu Adalah Sebutan Untuk Kue Yang Bentuknya Mungil Dan Umumnya Memiliki Rasa Manis Awalnya Memang Petifu Ini Kebanyakan Memiliki Karakter Rasa Yang Manis Dan Tentu Bentuknya Itu Kecil Dan Mungil Satu Sampai Dua Suapan Atau Dua Gigitan Kemudian Petifu Pada Umumnya Dibuat Dari Berbagai Bahan Kue Yang Telah Dipanggang Dengan Potongan Kecil Kecil Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Jadi Memang Petifu Ini Adalah Berbagai Macam Kue Yang Memang Dipanggang Dan Dipotong Kecil Kecil Untuk Penyajiannya Petifu Dapat Disajikan Dengan Kopi Satu Atau Dua Potong Per orang Dan Bisa Juga Disajikan Di Buffet Kemudian Berdasarkan Perkembangannya Petifu Dapat Dihidangkan Pada Awal Makan Menunggu Hidangan Utama Disajikan Tentu Ini Mempunyai Karakteristik Rasa Yang Berbeda Ketika Misalnya Karakter Ristik Rasa Yang Manis Tentu Biasanya Dimakan Setelah Hidangan Utama Dimun Dimakan Dengan Hidangan Kopi Atau Tee Tetapi Ada pun Ternyata Petifu Yang Sekarang Itu Dibuat Atau Dibentuk Untuk Disajikan Hidangan Hidangan Awal Sebelum Hidangan Utama Tentu Rasanya Mengugah Selera Berkarakteristik Dengan Rasa Yang Asin Ini Akan Ada Hubungannya Dengan Jenis Petifu Yang Akan Kita Bahas Selanjutnya Kemudian Ini Karakteristik Petifu Jadi Karakteristik Petifu Adalah Kue Yang Berukuran Kecil Bisa Dalam Berbagai Bentuk Artinya Bentuknya Bisa Bulat Persegi Segitiga Ataupun Bentuk Karakter Lainnya Catatan Disini Adalah Kue Berukuran Kecil Dan Menarik Ringan Lembut Kering Dan Segar Serta Dirancang Untuk Dimakan Dalam Satu Atau Sampai Dua Kali Suapan Atau Dua Gigitan Jadi Memang Petifu Ini Adalah Kue Yang Dirancang Untuk Dimakan Dalam Satu Sampai Dua Kali Suapan Paling Banyak Ini Karakteristik Petifu Sehingga Memang Ukurannya Tadi Seperti Pengertiannya Yaitu Ukurannya Mungil Selanjutnya Ada Jenis-jenis Petifu Yang Harus Kita Ketahui Setidaknya Memang Ada Dua Sampai Tiga Jenis Yang Secara Umum Diketahui Oleh Beberapa Atau Oleh Banyak Orang Yang Pertama Adalah Petifu Sege Terbuat Dari Kue Kering Atau Kukis Dan Kek Atau Kue Jenis Kukis Tradisional Adalah Biskuit Yang Memiliki Karakternya Jadi Petifu Sege Ini Juga Dapat Dibuat Menggunakan Mentega Atau Gula Ini Berarti Karakteristik Adonannya Kemudian Untuk Contohnya Ada Mereng Makarong Marshmallow Shortbread Fellmere Twill Sampai Butter Biskuit Ini Salah Satu Contoh Untuk Jenis Petifu Sege Selanjutnya Ada Yang Dinamakan Dengan Petifu Glace Atau Ace Adalah Jenis Petifu Yang Paling Umum Yaitu Kue Kue Kecil Ini Dari Sponcake Atau Pooncake Dengan Lapisan Coklat Buah Buahan Atau Dengan Buttercream Di Tengah Salah Satu Contohnya Dari Petifu Glace Yang Pertama Ini Miniatur Eclair Ada Lapisan Di Pilingnya Ada Isiannya Kemudian Ada Lapisan Juga Di Atasnya Ya Cupernya Miniatur Cake Ini Berbagai Macam Cake Miniatur Cake Yang Memang Dipotong Kecil Kecil Berbagai Bentuk Kemudian Dilapisi Oleh Coklat Tarlet Sampai Pada Cream Puff Jadi Termasuk Kepada Namanya Petifu Glace Ya Jadi Baru Dua Ya Kemudian Yang ketiga Ada Yang Dinamakan Dengan Petifu Salt Ya Nah Merupakan Hidangan Yang gurih Dan Satu Gigitan Biasanya Disajikan Dengan Wine Atau Champagne Dihidangkan Pada Awal Makan Menunggu Hidangan Utama Disajikan Ya Jadi Ini Mempunyai Karakter Rasanya Gurih Ya Berbeda Mungkin Dengan Petifu Yang Pertama Yaitu Petifu Shake Ya Kemudian Petifu Glace Ya Dan Ini adalah Petifu Salt Ya Salah Satu Contohnya Adalah Cheese Straw Ya Kemudian Mini Crosan Ya Cheese Straw Dan Mini Pizza Ya Ini salah satu Contoh Hidangan Yang termasuk Kedalam Petifu Salt Baik Untuk Pertemuan Hari ini Kita Cukup Mulai Dari Pengertian Sekilas Tadi Tentang Petifu Dan Jenis-jenis Petifu Di pertemuan Selanjutnya Kita Akan Belajar Tentang Menerapkan Ya Cara Pembuatan Petifu Ya Dengan Berbagai Bentuk Dan Berbagai Macam Adonannya Ya Sesuai Dengan Karakternya Bisa Dari Berbagai Macam Mulai Dari Sponcake Ya Kemudian Marsipen Bisa Termasuk Ya Dan Produk Lainnya Baik Untuk Pertemuan Selanjutnya Anda Diminta Untuk Mencari Beberapa Resep Ya Satu Resep Ya Tentang Petifu Sek Ya Atau Dry Ya Salah Satu Dari Ini Atau Mungkin Anda Bisa Mencari Resep Atau Produk Lainnya Yang Termasuk Kedalam Petifu Sek Ya Kemudian Cari Satu Resep Tentang Produk Atau Olahan Petifu Glace Ya Misalnya Salah Satu Misalnya Miniatur Cake Ya Berarti Cari Resep Tentang Cake Dan Petifu Yang Terbuat Dari Cake Kemudian Yang Ketiga Anda Diminta Untuk Mencari Resep Tentang Petifu Sel Ya Nah Petifu Salt Ini Nanti Cari Anda Produknya Kemudian Cari Apa Namanya Resepnya Yang Akan Kita Bahas Atau Ini Akan Menjadi Referensi Untuk Pertemuan Selanjutnya Terima Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video Will MalCha Sampai Sampai